Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review komparasi antara Lining Turbo Charging Marshall dengan RS AV Flash 52 Speed Power ya Nah, kemarin waktu saya memberikan review untuk Turbo Charging Marshall ini, di komen ada yang request, minta dikomparasikan dengan RS AV Flash 52 Speed Power guys Nah, kedua rakyat ini sudah saya coba secara langsung, pakai secara bergantian, gak hanya 1-2 game, tapi dalam beberapa game Dan kita coba dengan musuh yang bervariasi, musuh yang biasa-biasa aja, dengan musuh yang lebih kuat ya Jadi, saya akan menceritakan pengalaman saya ya, dan harapannya semoga kalian bisa mendapatkan gambaran ya Kira-kira rakyat ini seperti apa guys, sehingga kalian bisa menentukan kira-kira mau memilih yang mana Atau mungkin kalian dalam pertimbangan mencari rakyat pendamping, apakah misalkan kalian punya Marshall Apakah AV Flash 52 Speed Power ini cocok sebagai pendamping atau tidak, atau juga sebaliknya, seperti itu ya Oke, kemarin kita juga sudah memberikan review komparasi guys, antara lining Turbo Charging Marshall dengan lining Axe Force Canon Pro ya Buat teman-teman yang belum menonton, bisa cek aja di klub deskripsi, saya sertakan di situ Sekarang kita akan mulai review komparasi antara lining Turbo Charging Marshall dengan RS AV Flash 52 Speed Power ya Nah, kalau kita perhatikan, terlepas dari harganya yang ini sebenarnya berbeda guys ya Untuk yang AV Flash 52 Speed Power ini lebih murah guys, harganya Rp 600-800 ribuan Sementara kalau yang Turbo Charging Marshall ini lebih mahal, Rp 900-1.100.000 ya Ya, tergantung paketannya dan tergantung lapaknya guys ya Nah, seperti itu ya Dan di RS AV Flash 52 Speed Power ini termasuk raket yang kelasnya itu udah kelas high-end ya Seri tertinggi di brand RS selain S&D dan juga Octagon ya Jadi untuk peruntukannya sebenarnya ini lebih pas buat mereka yang secara jam terbang udah lumayan ya Secara kelas udah intermediate Begitu pula dengan lining Turbo Charging Marshall ya Kemarin waktu saya memberikan review pemakaian dan juga komparasi antara Axe Force Canon Pro Saya juga sudah mengatakan kalau Marshall ini itu lebih pas buat teman-teman yang secara jam terbang udah lumayan Secara kekuatan tangan udah bagus Ya, kelasnya intermediate ya Kalau buat pemula pasti butuh adaptasi dan tentunya tidak mudah ya Karena kalau pemula tentu aja secara kekuatan tangan belum jadi, belum terbentuk Kemudian secara power juga mungkin masih biasa-biasa aja ya Meskipun kalian punya power bagus tapi kalau tekniknya belum benar ya nggak maksimal Meskipun kalian kayak kencang banget mukulnya Tapi kalau tekniknya belum benar ya hasilnya sama aja guys ya Nah, seperti itu ya Oke, nanti kita akan lihat kira-kira apakah di antara dua rakyat ini mana yang lebih pas buat pemula ya Tapi menurut saya secara serinya ini udah masuk kelas intermediate Tapi menurut saya ada yang pas dan bisa juga dipakai oleh kalian yang pemula guys ya Oke, sekarang kita akan lihat untuk performanya bagaimana Power, kemudian swing speed, dan juga control ya Nah, kita akan mulai dari speednya guys ya Nah, kemarin ada yang memberikan request ya untuk dikomparasikan Ya mungkin saja karena raket ini ya ada embel-embel speednya ya Kalau di RS AV Flash 52 speed power jelas dia ada kata-kata speed power ya Kenapa speed power? Nah, kalau kita perhatikan dari kombinasi berat dan BP-nya Beratnya 82 gram ya, plus minus, kemudian BP-nya 300 Dengan kombinasi yang seperti itu, itu raketnya memang terasa speed power ya Dengan catatan, ini kelasnya adalah kelas untuk intermediate ya Kalau kalian kelasnya pemula, ya ini bukan speed power ya Mungkin malah raketnya raket power guys ya Jadi tergantung levelnya ya Tapi kalau kita melihat kelasnya, ini adalah kelas untuk intermediate ya Pasti yang dirasakan itu speed power ya Karena beratnya 82 ya, 82 itu termasuk 4U 4U yang agak-agak awal gitu guys ya Jadi ada ringannya guys ya Nah, seperti itu ya Kalau di Marshall ini, itu dia memang nggak ada keterangan speednya Tapi ini termasuk raket speed sebenarnya ya Di sini ada keterangannya headlight Meskipun secara BP ini bukan menunjukkan angka BP yang headlight ya Tapi kalau kita perhatikan dari frame shape-nya yang ada lancip-lancipnya Ini juga mendukung speed ya Jadi saya rasakan memang ini speed power ya Dominant di speed-nya dulu, di dominant di power-nya dulu baru speed ya Nah, kalau di AVP52 speed power Berhubung ini saya dapatkan kemarin berat kosongannya 85 Jadi lari guys Kalau BP-nya sudah susul lah ya Jadi raketnya juga menurut saya Power-nya kayak lebih terasa daripada speed-nya guys ya Dan ya kerasa alron-nya juga guys ya Oke, seperti itu ya Nah, kalau kita membahas soal swing speed-nya dulu guys Nah, kedua raket ini kalau kita coba swing-swing-kan seperti ini Belum dipakai main guys Kita swing-swing-kan seperti ini Nah, ini feeling-nya kayak sama Makanya kemarin itu saya sebenarnya agak susah juga Ini kok feeling-nya kok kayak sama Saya coba pakai main ya dengan musuh yang biasa-biasa aja Sama guys ya, kayak sama Swing speed-nya kayak sama ya Oke, kayak sama Nah, kemudian saya coba penasaran Saya coba di tembok Juga feeling-nya kayak sama Saya beginikan lagi Kayak sama guys ya Nah, ketika saya bermain dengan musuh yang lebih kuat ya Itu baru terasa bedanya guys ya Ternyata, untuk yang Turbo Charging Marshall ini Dia lebih responsif guys ya Ketika kita melakukan hard swing ya Swing yang lumayan keras ya Turbo Charging Marshall ini Dia lebih responsif menurut saya ya Daripada I-Flash 52 Speed Power-nya Ini juga dalam kondisi kita Stamina bagus ya Dalam kondisi yang prima Yang saya rasakan Turbo Charging Marshall ini Swing speed-nya lebih enak daripada I-Flash Sebenarnya I-Flash ini juga enak Tapi dia sedikit agak telat ya Di I-Flash 52 Speed Power Ini sudah menggunakan teknologi yang namanya Eloran Fan System Kita perhatikan di rangkanya ini Di frame-nya itu dia ada ventilasi udaranya Berjumlah 4 buah ya Tapi berbong ini frame-nya lumayan Tebal ya Boksi banget Jadi Ya ini sedikit banyak juga memberikan Apa guys ya Ambatan anginnya juga lumayan Meskipun sebenarnya sudah Dibekali juga dengan teknologi Eloran Fan System Tapi ya Frame shape Lancip-lancip yang ada di Turbo Charging Marshall ini Menurut saya lebih mendukung ya Nah jadi itu untuk swing speed-nya Kalau dari kualitas Performa Kontrolnya menurut saya sama ya Kalau saya rasakan Stamina 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 2 Rekat ini sama Oke Jadi kalau di Turbo Charging Marshall ini Medium ya Kalau di AV Flash 52 Speed Power Ini juga terasa Medium Ada Flex-nya Di Marshall juga sama ya Terasa ada Flex-nya ya Nah tapi kalau di diagram itu dia Keterangannya itu cenderung Medium ke atas ya Medium Antara Medium dengan Stiff ya Jadi dia kayak Medium Stiff Tapi real-nya saya rasakan ini sama aja guys ya Dengan Marshall ini guys Jadi untuk kualitas kontrolnya sama Nah untuk powernya bagaimana Sebenarnya kalau kita perhatikan dari Frame shape-nya Harusnya RS-R15 52 Speed Power ini bisa memberikan Feel power yang lebih solid Tapi kita perhatikan juga dari Berat dan BP-nya Tapi berbungku dua rakyat ini memiliki Berat dan BP yang menurut saya juga Ada kemiripan ya Ya secara performa kayak Hampir sama ya Di awal-awal saya pakai Dengan musuh yang biasa-biasa aja Ini kayak sama guys ya Termasuk feel swing-nya tadi Kayak sama Tapi ketika dipakai dalam permainan yang Menuntut performa lebih tinggi Karena musuhnya lumayan kuat Baru kerasa guys Dan yang saya rasakan Untuk yang Marshall ini Dia lebih Kayak lebih berisi guys ya Kayak lebih berisi Kayak lebih padat ya Jadi feel-nya itu kayak Lebih apa guys ya Ketika terjadi impact dengan shuttlecock Itu kayak lebih mantep gitu guys ya Kayak lebih powerful Seperti itu guys ya Nah jadi Buat kalian yang Mungkin secara kelas Pemula Ya antara kedua rakyat ini Sebenarnya lebih ramah Yang RS AV Flash 52 Speed Powernya Dengan catatan Kalian bisa mendapatkan Berat dan BP Yang sesuai dengan speknya Itu pasti akan enak Buat kalian ya Meskipun kalian Pemula Meskipun ini rakyatnya Sebenarnya Untuk kelas intermediate Tapi Buat pemula Ya menurut saya Antara kedua rakyat ini Akan lebih masuk RS AV Flash 52 Speed Powernya Oke guys Jadi saya rasa Cepat sekian Review komparasi kita Ya pada kesempatan kali ini Turbo Jajim Marshall Dengan AV Flash 52 Speed Power Sudah kita sampaikan Performa kedua rakyat ini Baik dari power Control dan juga swing speednya Semoga kalian mendapat Gambaran Dan Akhirnya bisa Menentukan ya Mau memilih yang mana ya Atau Kalian punya pengalaman Yang berbeda ya Mungkin kalian sudah mencoba Kedua rakyat ini Boleh sharingkan pengalaman kalian ya Sampai tahu nanti Bisa melengkapi Atau mungkin Kalian punya pengalaman Yang berbeda Sehingga penonton yang melihat Bisa mendapatkan Lebih banyak Referensi lagi guys ya Oke teman-teman sudah menonton Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang mungkin Ada request Komparasi lainnya Misalnya saya punya rakyatnya Nanti akan saya usahakan Untuk mengulasnya ya Kita jumpa lagi pada Video-video yang lainnya Salam sehat Salam Selamat menikmati Selamat menikmati